Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyitina wa habibina Wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'a sunnatahu wa tinahu ila yaumil qiyamah Amma ba'dah Yang terhormat Riktor Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Riktor 3 Beliau Bapak Profesor Dr. Haji Syamsuni'am MAG Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'hat Al-Jami'ah pada masanya Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Deguh Ridwan MAG Terima kasih Ustadz berkenan rawuh di acara ta'aruh pada kesempatan malam hari ini Dan perlu untuk kita ketahui bersama seluruh mahasantri Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Serta seluruh jajaran murobi-murobiah para pengajar yang ada di Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Khususnya Ma'hat Al-Jami'ah Bahwa terhitung mulai tahun 2024 ini Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Teguh MAG ini Diangkat sebagai Ketua Dewan Penasihat Forum Mudir Nasional Kasih ablos untuk beliau Yang sama-sama kita hormati Yang sama-sama kita hormati Seluruh jajaran murobi-murobiah Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Yang sama-sama kita hormati Seluruh Dewan Asatid Asatidah Ma'hat Mukim Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Yang saya hormati Ustadzah Sekarang sudah Ustadzah ini ya Narasumber kita pada malam hari ini Ustadzah Salma Azizah Wifaki SPD Kasih ablos Ini Ketua Musrifah Tahun 2022 Sampai 2023 Betul ya? Alhamdulillah Sekarang sudah menjadi Ustadzah Dan hadir di tengah-tengah kita Untuk berbagi pengalamannya bersama dengan teman-teman semua Yang saya hormati juga Dan yang saya banggakan Seluruh musyrifah Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Tepuk tangan untuk musyrifah Ma'hat Al-Jami'ah Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-pujita syakur Kehadirat Allah SWT Dimana sampai kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat Nikmat, taufik, dan hidayahnya Sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini Dalam rangka yakni Ta'aruf mahasantri baru Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Kedua kalinya Salawat Salam Barakah yang seindah-indahnya Setepat-tepatnya Marilah kita pencanjungkan Keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa kita nantikan Syafuatnya Min yaumina hadha Ila yaumil qiyamah Hatta liqo'illah Selanjutnya sebelum saya menyampaikan beberapa hal Terkait sambutan Saya mohon keikhlasan hati Dari seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini Keluarga besar Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Pada malam hari ini Tidak lengkap Beberapa diantara pengelola Ini Sedang sakit Bapak mudir Lima hari dirawat di rumah sakit Bayangkara Kediri Kemudian Ibu Luluk Itu juga sakit Ustazah Asima juga sakit Kita hadiahkan fatihah mudah-mudahan Beliau-beliau semuanya Segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah Wa ala manawa salafun as-salih sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah Terima kasih saya sampaikan Berikutnya Mewakili dari Bapak Mudir Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Beliau Bapak Doktor Beliau Bapak Doktor G.H.J. Zuhri S.A.G. M.P.D.I Yang pertama Saya menyunggu 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 Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Rektor Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Yang dalam hal ini Diwaki oleh Bapak Wakil Rektor 3 Atas segala dukungan Seluruh curahan perhatiannya Demi dan untuk kemajuan Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Tanpa dukungan Dari Bapak Rektor Serta seluruh jajaran pimpinan Yang ada di Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Mustahil Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Bisa menjadi ma'hat yang besar Seperti saat ini Tanpa dukungan dari seluruh jajaran pimpinan Yang ada di Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung Mustahil Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Sayyid Ali Rahmatullah Tolong Agung ini Bisa menjadi salah satu Di antara Percontohan ma'hat PTKIN Seluruh Indonesia Dan Tidak boleh dikesampingkan Bahwa semua itu Termasuk jasa besar Dari Mudir Ma'hat Al-Jami'ah sebelumnya Yaitu beliau Bapak Doktor Kiai Haji Teguh Ridwan MAG Selanjutnya Mewakili Bapak Mudir Ma'hat Al-Jami'ah Perlu untuk kami sampaikan Kepada Bapak Rektor Yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Wakil Rektor 3 Bahwa terhitung Terhitung mulai tanggal 24 sampai 25 Seluruh mahasantri Ma'hat Al-Jami'ah Sudah hadir dan bertempat tinggal Di Asrama Ma'hat Al-Jami'ah Jumlah seluruh mahasantri Adalah 485 Sehingga kalau di jumlah Total seluruh mahasantri Yang mukim ditambah dengan Mushrifah Ma'hat Al-Jami'ah Adalah 514 Oleh sebab itu Perlu untuk kami sampaikan Kepada Bapak Wakil Rektor 3 Kapasitas kita Ini 485 Ditambah dengan Mushrifah 514 Dan mudah-mudahan Nanti di tahun berikutnya Akan ditambah dengan Gedung baru Mugi-mugi Pak Wakil Rektor Insya Allah Depannya Ma'hat itu Kalau dibangun lagi Asrama yang baru Kira-kira Masih nampung Ya mudah-mudahan Nanti akan direalisasikan Kemudian untuk Kapasitas Mabna Yang di Khadijah itu Jumlahnya Ada 367 Di Fatimah itu 118 Selanjutnya Saya sampaikan Kepada seluruh Maha Santri Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Saya ucapkan Marhaban ahlan Wasahlan Fi khudurikum Fi Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Selamat datang Seluruh Maha Santri Ma'hat Al-Jami'ah Bagaimana kabarnya Malam hari ini Alhamdulillah Luar biasa Semangat semuanya Dan Alhamdulillah Saya perhatikan Semuanya semangat Terbukti tadi Ketika menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kemudian Mars Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Juga Mars Kebanggaan Kita bersama Mars Ma'hat Al-Jami'ah Semuanya penuh Dengan semangat Pesan dari Pak Mudir Saya menyampaikan Pesan dari Pak Mudir Teman-teman seluruh Maha Santri Kalian Semuanya ini Adalah Maha Santri Yang terpilih Dari sekian ribu Maha Santri Yang ada di Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Kalian-kalian Semuanya adalah Mahasiswa Yang terpilih Untuk tinggal Di Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Tentu Terpilihnya Teman-teman Semuanya ini Bukan sekedar Untuk dibanggakan Bukan sekedar Untuk menjadi Bahan Pamer Kepada yang lainnya Bahwa saya tinggal Di Ma'hat Al-Jami'ah Tetapi Apa yang telah Panjenengan Dapatkan semuanya Harus Betul-betul Disyukuri Para ulama menyebut Asyukruhuwa Surfun ni'am Fima yurdi Bihil mun'im Syukur itu Adalah Menggunakan Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada kita semua Sesuai dengan Apa yang dikehendaki Allah Teman-teman semua Berada di Ma'hat Al-Jami'ah Maka tujuan Utama dari rumah Adalah untuk Belajar Tujuan pertama Dari rumah Adalah untuk Menimba ilmu Di Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Dan juga Di Ma'hat Al-Jami'ah Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Karena itu Maka Haram Bagi mahasiswa Mahasantri Untuk Males-malesan Di Ma'hat Al-Jami'ah Siap semuanya? Siap untuk Belajar dengan Tekun? Siap untuk Belajar dengan Sungguh-sungguh? Dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Mahasantri Saya masih Teringat betul Setiap Kali Di momen Ta'aruf Setiap Kali Di momen Ta'aruf Beliau Bapak Doktor K.H.Teguh Ridwan MAG Selaku Mudir Ma'hat Al-Jami'ah Kala itu Selalu Memberikan Tiga Wajangan Untuk kita Memberikan Tiga Wajangan Untuk kita Yang beliau Sebut dengan Trilogi Tiga Wajangan Ini yang pertama Adalah Lakukan Sebab Tanpa Berfikir Akibat Mahasantri Fokus Pada proses Tidak usah Berfikir Apa yang Saya dapatkan Apa yang Nanti akan Saya raih Kalau kita Bekerja Jangan Kemudian Berfikir Besok Saya dapat Apa Saya kerja Seperti ini Dapat Apa Jangan Berfikir Seperti itu Tetapi Fokuslah Terhadap Pekerjaan Anda Fokuslah Terhadap Usaha Yang Anda Lakukan Maka InsyaAllah Hasil Tidak Pernah Mengkhianati Proses Le'iyo Mosok Oraw Le'ora Mosok Iyo Kan Gitu ya Katanya Orang Jawa Itu yang Pertama Yang kedua Sukses Bangun Tidur Minimal 15 menit Sebelum Waktu Subuh Ini apa Tidak Kirodoan Koyok Aku Pak Rohmat Kirokiro Tidak Sukses 15 menit Sebelum Waktu Subuh Beliau Selalu Berpesan Mahasantri 15 menit Sebelum Waktu Subuh Maka Usahakan Sudah Bangun Kemudian Sholat Tahajud InsyaAllah Dengan Sholat Tahajud Itu Kita akan Diangkat oleh Allah Kepada Makom Yang terpuji Makom Yang tinggi Maka Beliau Berpesan Kepada Kita Semuanya Seluruh Mahasantri Mahat Al-Jami'ah Dan juga Kepada Para Murabi Jangan Lupa Yang kedua Yaitu Sukses Bangun Tidur Dan yang ketiga Yang selalu Beliau Sampaikan Kepada Kita Semuanya Jangan Lupa Berbagi Kalau Misalkan Nanti Selama Tinggal Di Mahat Al-Jami'ah Teman-teman Ada Sebagian Di antara Teman-temannya Yang Barangkali Kekurangan Sangune Misalkan Atau Sedang Kehabisan Bekalnya Karena Belum Mendapatkan Kiriman Dari Orang Tua Maka Jangan Eman Untuk Berbagi Dengan Temannya Insyaallah Suatu Saat Kita Tidak Tahu Dalam Hidup Suatu Saat Ketika Kita Sedang Dalam Keadaan Sulit Maka Allah Datangkan Kepada Kita Pertolongan Melalui Jalur Yang Lain Sebab Apa Karena Kita Pernah Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Seluruh Mahasantri Mu'ad Al-Jami'ah Itulah Beberapa Pesan Dari Para Pendahulu Kita Dan Saya Juga Berpesan Mahasiswa KIB Tentunya Teman-teman Semuanya Ini Sudah Mendapatkan Amanat Besar Dari Kempus Belajar Dengan Giat Belajar Dengan Sungguh Sungguh Dan Ingat Jangan Sampai Ada Yang Pacaran Rumusnya Orang Kalau Belajar Rumusnya Orang Belajar Itu Ingat Dinazaman Imriti Ingat Aku Ini Adalah Tanwin Wa Ant Dan Engkau Perempuan Itu Adalah Maka Dimanapun Engkau Menyaksikan Aku Dimanapun Engkau Melihat Aku Jangan Bersemayam Di hatiku Dulu Ya Baik Terima kasih Para Pimpinan Yang Saya Hormati Seluruh Asatid Asatidah Murobi Murobiah Juga Seluruh Mahasandri Mahat Aljamiah Yang Saya Banggakan Demikian Kiranya Yang Bisa Untuk Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wallahu Al-Mu'afiq Ila Qawam Al-Tariq Bidlahi Taufiq Bal-Hidayah Wa Minar Rasul Sallallahu Al-Alihi Wasallam As-Syafa' Wa Tarbiah Thumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu